musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Broder Durian jadi Broder Durian sekarang lagi di tengah kebun kelapa sawit di pembibitan sawit dan alpukat alpukat disini sekitar 6 ribu dan sawit sekitar ratusan ribu lah jadi Broder Durian sekarang mengganti media alpukat di tengah sawit di kebun kelapa sawit ini luas kebun sawit ini sekitar 600 hektare lahan sawit lahan sawit ini adanya di Kalimantan Tengah dan disini juga ada pohon pinang yang berumuran 2 tahun besarnya mencapai ketinggian 2 meter ini sebagian sudah ditanam di lahan dan banyaknya pohon pinang ini sekitar 25 ribu pohon pinang dan disini juga ada pohon pohon sawit yang sudah ditanam ditanam maksudnya nah ini hamparan sawitnya hamparan sawit 600 hektare viewsnya sangat mantap sekali dan di depan Broder Durian juga disini ada bibit-bibit yang umurnya sekitar 1 tahun kurang lah bibit pohon sawit ini nah dari sini nah pohon bibit sawit juga disini ratusan ribu bibit pohon pinang yang sudah ditanam juga gak tau sekitar berapa nah ini bisa kita zoom nah 600 hektare coba bayangkan aja buat kalian sama kalian aja gitu bayangkan ini lahan juga belum baru di beko-beko gitu kalau Sunda beko nah disana ada cewek lewat nih nah nah itu tuh motornya tuh tuh kepalanya cewek sini cantik-cantik dia baik-baik baik-baik saja nah disini di depan Broder Durian ada pohon sawit juga dia tata-tata rapih ke bawah nah inilah suasana di tengah kebun kelapa sawit jadi Broder Durian kesini cuma 4 hari doang untuk diganti media pohon alpukat bisa kita lihat lebih dekat pohonnya nah ini pohonnya Broder Durian juga kemarin nyasar ke di tengah kelapa kebun kelapa sawit ini karena Broder Durian gak tau jalannya Broder Durian ngikutin orang terus Broder Durian nyasar tapi alhamdulillah Broder Durian bisa ketemu sampai kemes Broder Durian nah disana juga ada cewek lagi datang nah ini nah disini rumah-rumah orang yang pemborong menjaga bibit-bibit pinang ini 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 karena kameranya jelek mohon maaf sebenarnya ini piusnya menetap sekali gitu kemandangan anak ngejeledak panas ngejeledak Broder Durian dia sampai geng sampai ngap napas mau cahil loba lagi biar tadi ti isuk mau dua botol gede Broder Durian teh jadi kekwe biar saking panas nah nih ini tertata rapi panas nah ini pohon alpukatnya dan disana juga dibariskan ini pengiriman dari Jawa gak tau Jawa Tengah kayaknya sekitar 3 hari dalam perjalanan jadi pada rusak karena ditumpuk di dalam truk ini proses penyiramannya untuk pembibitan bibit sawit dia menggunakan selang plastik selang plastik ya sama aja plastik selang nah ini kita lihat tanggal pembuatannya disini ada nah ini pohon pinang sekitar 3 pohon pinang terus pohon sawit sekitar 3 bulan 3 bulan 4 bulan dia tertata rapis rapisnya cukup penawan seperti perawan kita lihat tanggal pembuatan penanaman komit dari kepolin basenya kita lewat sana disini becek jalannya oh basah ternyata guys nah ini pohon-pohon bibit ini sekitar 1 bulan nah disana di garis ini ada tanggal penanamannya 29 Juli 2022 1 barisnya itu sekitar 1 ribu bibit bibit itu sawit oke kita lanjut ke pohon sawit-sawit yang besarnya nah ini pohon alpukat yang geloder durian ganti ganti media sekitar 10 ribu 6 ribu maksudnya 6 ribu pohon alpukat 3 ribu yang udah di-stake dan 3 ribu yang belum di-stake ini lagi penyiraman dan disini juga ada pohon bibit pinang eh bibit sawit maksudnya mohon maaf ini agak ragu bicaranya karena banyak orang malu nah ini pohon alpukatnya nah ini broder durian sekarang lagi perjalanan pulang menuju mes ini broder durian sudah di tengah kebun kelapa sawit yang luasnya sekitar 600 hektare nah ini dari mes ke tempat pembibitan alpukat dan sawit itu sekitar 6 kilo jadi broder durian menggunakan motor pentaris nah ini bisa dilihat oleh teman-teman broder durian kunjungan kebun kelapa sawit 600 hektare jadi broder durian memudu pulang nah disini broder durian menggunakan motor kopling tapi tangan kirinya digunakan nge-plop nah mungkin videonya sampai disini saja jangan lupa like and subscribe karena broder durian ini butuh support dari kalian tanpa kalian broder durian tidak akan berhasil monetasi mohon supportnya untuk teman-teman broder durian buat kalian semua yang menonton video ini semoga ada dalam lindungan Allah SWT jaga kesehatan kalian salam petani durian Indonesia salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati